Intro 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 SafdahTV Bismillah Bang Ente suka perhatiin ga ya kalo Lafaz azan Gimana untuk dengernya? Standar lah biasa Allahuakbar Allahuakbar Kayak gitu kan, Allahuakbar Allahuakbar bisa ya Ini ada yang ngomong Yang bener itu Allahuakbar Sambung Orang mana itu? Ada, gimana ya? Ada lah temen gitu Ya bagusnya begitu Tuh Allahuakbar Allahuakbar Bagusnya itu memang satu Jadi Allahuakbar Allahuakbar Itu dijadikan satu Kenapa? Karena Kan disebutkan dalam hadis Ketika Nabi SAW Berkata kepada Bilal Umiru Bilal Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk menggenapkan adan Dan mengganjilkan iqomah Nah ketika genap Allahuakbar 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 Ketika iqomah Maka tinggal satu Allahuakbar Allahuakbar Nah Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid Yang dikenal Daud ya Dalam hadis Bilal Abdullah bin Zaid yang Mimpi adan itu Di saat diajarkan iqomah Dalam mimpinya itu Mengatakan mengucapkan Allahuakbar Allahuakbar Dijadikan satu Di sambung ya Sebagian orang kan Ada yang mengucapkan takbirnya sekali Allahuakbar Karena katanya memahami Dari perkataan dari hadis Bilal Bahwa Bilal diperintahkan Untuk menggenapkan dan mengganjilkan Nah mereka memahami kata Ganjil disini berarti satu padahal kalau dipahami Allahu Akbar untuk empat berdiri sendiri ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil tapi masalahnya pengucapan yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar dianggap satu sehingga saat ikhomah Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti itu ucapannya makanya yang Allahu Akbar hanya sekali kita tidak mendapatkan riwayat dari Nabi SAW dan para sahabatnya terus kalau ada doa sebelum aja gak sih saat yang dikhususkan dan disyariatkan sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum adan para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan adan diantaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum adan ini semua tidak ada dasarnya ini dari Nabi SAW tidak boleh dilakukan oleh para sahabat karena pernah dengar dia pakai baca surat Anas dulu awjubilet awj dulu banyak itu juga tapi kalau setelah azan ada? kalau setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allah marabah di da'watid tamas oh sama ya muadzin itu baca ya? ya yang diingatkan oleh para ulama kesalahan setelah azan muadzin mengucapkan dengan keras sholawat oh nah ini juga banyak ulama mengingkari baik dari magab hanabilah maupun syafi'iyah walaupun yang lainnya bahwa itu apa namanya kekhususan pendengar bukan bacaan muadzin nah Nabi SAW mengatakan kan apabila kalian mendengar muadzin adhan maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin kemudian berselawatlah kalian kepada aku ini khitab untuk siapa? untuk pendengar bukan untuk muadzin nah terus kalau misalnya bagi orang yang mendengar azan sikap apa yang harus dilakukan misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak apakah harus menghentikan dulu kegiatannya? tergantung kegiatannya apa apakah hukumnya wajib apa sunnah apa mubah karena kan masalah menjawab azan terjadi ikhtilaf para ulama apa hukumnya wajib apa sunnah jumlah ulama mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah saja tapi sunnah yang ditekankan dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis sebuah nabi s.a.w. sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin azan ketika mengutapkan ashadu Allah ilahi Allah rasulah hanya mengatakan alal fitrah dia di atas fitrah sehingga disini jadi kendali oleh jumhur menunjukkan bahwa yang menjawab azan itu tidak wajib sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga kita lihat mana yang lebih besar masalahnya mana yang lebih besar manfaatnya contoh misalnya kita sedang baca Quran terdengar azan nah para ulama mengatakan bahwa membaca Quran itu adalah dikira sifatnya mutlak sedangkan menjawab azan itu zikir yang sifatnya muqayyad terikat sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak maka di saat itu kita dahulukan menjawab azan kalau misalnya kita sedang masak kalau kita menjawab azan dulu gosong ini bisa menimbulkan mudorot ya beli bahan atau misalnya kita sedang apa namanya makan ya apakah jauh azan dulu atau terusin makan terusin makan jangankan itu kalau sholat sudah hadir aja makan dulu tidak digaulukan kalau makanan sudah ada ya nah demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu sementara menyambut tamu hukumnya apa wajib nah kita lihat keadaan keadaannya mana yang harus didahulukan apakah menjawab azan atau bagaimana itu tergantung keadaan yang kita diatasnya gak bisa dipukul rata betul nah kalau misalkan kan kalau sholat subuh azan subuh kan ada lafaz as-salatu khairu minnan itu perlu dijawab dia masuk di dalam keumuman perintah nabi sallallahu sallam apabila kalian mendengar muazzin adan hendaklah mengucapkan seperti yang di ucapkan masuk di masuk as-salatu khairu minnan kita jawab as-salatu khairu minnan lagi selama ini ada yang terjawab awal kan baru tahu anda juga baru tahu juga gitu nah terus kalau misalnya ini apa si muazzin itu apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu kondisinya pada umumnya berzikir dianjurkan untuk di atas kesucian nabi sallallahu sallallahu sallam bersabda ini karih tu an adkurallah ala wiratuhurin aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci ya di atas hadas ataupun yang lainnya maka atas dasar itu disunahkan muazzin di atas kesucian namun hukumnya tidak wajib kenapa tidak wajib karena disebukan adama hadis karena rasulullah sallallahu sallallahu yadkurullah ala kulli ahyani rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian ya ini ada satu perkara yang anda suka perhatikan terutama di waktu sholat-sholat subuh kan banyak diantara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazzin untuk komat diantara jemaah boleh gak kaya gitu yang harus kita perhatikan kalau kita melihat dalil-dalil di rasulullah sallallahu sallallahu sallam ikhoma itu hak imam jadi kita gak bisa sembarangan misalnya buru-buru kalau kita lihat bilal tidak berani ikhoma seolah belum rasulullah yang memerintahkan dalam hadir bahwa bilal ikhoma itu di saat melihat rasulullah datang jadi yang berhak untuk menyuruh ikhoma itu adalah imam berhubungan dengan imam bukan siapa bukan makmum bukan makmum yang menyuruh ikhoma sementara imam ada nah kalau misalnya gini kan ada tuh di timer timer masjid begitu udah masuk waktunya ternyata belum ikhoma juga itu gimana itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa ikhoma itu adalah hak imam bukan hak timer ya jadi komat itu kapan kalau imam sudah memberikan abak-abak kalau sudah imam datang barulah diucapkan ikhoma timer mau bunyi gak bunyi pokoknya imam sudah memberikan abak-abak dia datang segera komat makanya dengan adanya timer sunnah seperti ini hilang jadi jadi cuma hanya sebatas ini aja di informasikan waktunya tapi tidak terpaut dengan timer tersebut iya tapi umumnya sekarang masjid-masjid begitu nah ini terakhir sekalian timer ini juga jadi bener gak kalau imam belum ada belum naik makmum udah pada bangkit duluan terus main tunjuk-tunjukkan imam itu gimana sunnahnya sudah kita sebutkan tadi ikhoma itu kalau imam datang oke kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir makanya disini penting si muadhin itu untuk mengetahui keberadaan imam kalau si muadhin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit maka boleh maka si muadhin bertugas untuk mencari pengganti begitu yang ada di zaman nabi s.a.w. tunjuk-tunjukkan makanya rasulullah ketika beliau sedang sakit beliau menyuruh abu bakar sebagai imam makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia supaya tidak terjadi seperti itu main tunjuk-tunjukkan silahkan 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 itu karena tidak melaksanakan sunnah nabi s.a.w. Alhamdulillah dapat banyak ilmu kita insyaallah ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari banyak yang baru tau kan iya di masjidana paling serta insyaallah di masjidana di masjidana